Katanya tak ikut campur, Umi Pipik dukung Ibel soal Amar Zoni. Rumah tangga Iris Bela dan Amar Zoni di ujung perceraian. Penyebab Iris Bela menggugah cerai Amar Zoni masih simpang siur. Sejumlah pihak beranggapan tak bisa lepaskan Amar dari pengaruh narkoba menjadi salah satu penyebabnya. Amar Zoni kini kembali ditangkap terkait dukaan kasus penyelagunaan narkoba untuk ketiga kalinya. Padahal Amar Zoni baru saja keluar dari penjara dan dinyatakan bebas murni pada 4 Oktober 2023 lalu karena kasus narkoba. Amar Zoni ditangkap di kawasan Serpong, Tanggerang, Selasa, 12 Desember 2023 malam. Dalam penangkapan tersebut ditemukan dua barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu. Kondisi rumah tangga Ibel dan Amar Zoni tak luput dari pandangan Umi Pipik. Seperti diketahui, Ibel kerap bertemu dengan Umi Pipik. Dari aktivitas media sosialnya terlihat Ibel begitu dekat dengan istri al-marhum Ustadz Cefri Al-Bukhari tersebut. Saking dekatnya, Umi Pipik ternyata menganggap Ibel sudah seperti adiknya sendiri. Lantas, adakah dari Umi Pipik mencegah rumah tangga Ibel dan Amar Zoni berakhir? Mengutip dari seraminya.com, ibunda dari abis Zaran Adi bahkan saya mendukung keputusan Ibel soal Amar Zoni. Dijelaskannya, apapun keputusan Ibel akan selalu ia dukung. Saya sebagai kakak, sebagai sahabat yang pasti mensupport apa yang sudah menjadi keputusan Ibel ungkap Umi Pipik. Dikatakan Umi Pipik soal rumah tangga Iris Bela dan Amar Zoni yang mencari ladinya. Keduanya tentu tahu pasti permasalahan sedang dialami. Ia juga tak mau ikut campur mengenai masalah rumah tangga Iris Bela dan Amar Zoni. Umi Pipik lebih memilih mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Terkait keputusan Iris yang ingin diceraikan Amar Zoni, Umi Pipik menyinggung soal anak. Wanita 46 tahun itu meminta Iris dan Amar Zoni sampai mengorbankan anak. Menurut Umi Pipik, meski gagal menjalani rumah tangga namun tak boleh gagal juga sebagai orang tua. Terlebih, seorang anak pasti juga butuh perhatian dari orang tua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.